Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope all of you always fine, happy, and healthy condition Alhamdulillah Miss Ati here is also fine too Oke, before study, let's begin our lesson by saying basmala together Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hobi atau kegemaran Apa itu hobi atau kegemaran? Hobi atau kegemaran adalah suatu aktivitas yang disukai Dan biasanya dilakukan ketika waktu senggang Nah, hobi ini biasa dilakukan berulang-ulang sebagai aktivitas yang menyenangkan Berikut ini ada beberapa contoh kegiatan yang merupakan kegemaran atau hobi Mungkin kalian juga sering melakukannya karena kalian menyukai kegiatan ini Misalkan saja Hiking Panjat tebing, climbing Kemudian menggambar, drawing Memancing, fishing Arung jeram, rafting Melukis, painting Bermain gitar, flying guitar Mengoleksi perangkuh, collecting stamp atau villatelli Bersepeda, cycling Membaca, reading Menulis, writing Bermain, bulu tangkis Playing badminton Nah, mungkin masih ada banyak sekali kegemaran atau hobi yang belum buat disebutkan disini Bahkan mungkin kesenangan kalian atau kegemaran kalian juga belum tertulis disini Nanti bisa kalian tambahkan sendiri Nah, lalu bagaimana cara untuk menanyakan hobi atau kegemaran kepada seseorang Nah, kalimat yang digunakan untuk menanyakan hobi atau kegemaran kepada seseorang adalah What is? Kemudian kata ganti milik Kemudian hobi Dan tanda tanya Contoh Ini pada dialog berikut ini What is your hobby? Jawabannya My hobby is playing football Nah, pertanyaannya adalah What is your hobby? Jawabannya My hobby is playing football Nah, disini ada kata ganti Your Dan juga kata ganti milik My Apa itu kata ganti milik? Kata ganti milik adalah Kata ganti yang digunakan Untuk menunjukkan kepemilikan Kata ganti yang akan kita pelajari ini adalah Kata ganti posesif adjektif Yaitu kata ganti kepemilikan dengan posisi sebagai kata sifat Yang menerangkan kata benda Kata sifat milik ini ditempatkan sebelum kata benda Nah, kita pelajari Kata ganti milik dari subyek berikut ini ya I Subyek I Itu kata ganti miliknya menjadi my You Menjadi your We Menjadi our They Menjadi their She Menjadi her He Menjadi his Dan it Menjadi its Lalu penggunaannya seperti apa? Penggunaannya bisa kita lihat pada contoh berikut ini Ini adalah contoh penggunaan Kata ganti milik dalam kalimat Yang pertama adalah My hobby is swimming Hobiku berenang Kemudian yang kedua It is his book Ini adalah bukunya Kemudian yang ketiga Your jacket looks nice Jacketmu terlihat bagus Yang keempat Our teacher is a nice man Guru kami adalah orang yang baik Jadi, kata ganti milik ini diletakkan di depan kata benda Kata bendanya Untuk contoh nomor satu adalah Hobi Yang kedua Book atau buku Yang ketiga Jacket Yang keempat adalah teacher atau guru Nah Bagaimana anak-anak Untuk keterangan Tentang Kata ganti milik ini Semoga kalian Bisa memahaminya ya Nah Untuk tugas Kali ini Kalian tidak perlu mengerjakan soal Tetapi Untuk persiapan penilaian tengah semester Kalian mempelajari materi yang sudah kita pelajari bersama Yaitu tentang Telling time Daily activities Dan juga hobbies Nah Anak-anak Semoga Kalian Nanti diberi kemudahan Ya Dalam mengerjakan Soal-soal PTS Selamat belajar Anak-anak Selamat menempuh PTS Tetap semangat Dan semua Kalian semua Tetap diberi kesehatan Diberi kemudahan Dan juga Diberi kelancaran Dalam mengerjakan soal-soal nanti Amin Anak-anak Kita tutup pelajaran hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hirabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time And bye-bye Bye